Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Besnam Tua, Sobat Bonsei dan Sobat Tani Para penghobi Multikultura Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan eksperimen Yaitu memperbanyak bibit pohon mangga yang sudah berbuah dengan cara stek daun atau semi kultur jaringan Di sini ada dua pohon mangga yang saya gunakan Pertama ada mangga arom manis hibrida yang buahnya bisa mencapai 2 kg lebih beratnya Dan yang kedua ada epahan dari mangga paklan yang sudah dihibrid dengan mangga kolek Lalu ada juga gedepok pisang pakai batang yang masih muda Sebenarnya saya melakukan percobaan kali ini karena di beranda medsos saya selalu ada tayangan berbagai macam pohon buah-buahan yang dibudidayakan atau diperbanyak dengan cara stek daun ini Semula saya kurang percaya namun akhirnya mungkin saya merasa tertarik karena selalu setiap hari ada postingan tentang cara memperbanyak buah-buahan tersebut Dan karena penasaran saya akan mencobanya Konon di dalam batang pisang dan juga pada buah pisangnya yang sudah matang tergantung enzim pertumbuhan yang sangat bagus Buat menumbuhkan akar-akar dari semi kultur jaringan tadi yang berupa daun Kali ini saya menggunakan depok dulu karena untuk buah pisangnya lumayan mahal apalagi yang digunakan adalah jenis pisang kavendis atau pisang ambon Jadi kalau gagal membahasir aja Jadi saya pakai ini dulu depok pisang Karena ini masih coba-coba Langkah selanjutnya yaitu tinggal memotong-motong Daun beserta tangkainya Saya akan mempergunakan masing-masing empat dulu buat percobaan Nanti kalau memang berhasil baru akan saya budidayakan secara besar-besaran Siapa tahu saja bisa laku nantinya Selanjutnya daun yang sudah dipotong-potong seperti ini beserta tangkainya belah menjadi dua sama persis Kemudian bekas potongannya dirapihkan Sama seperti saat kita akan melakukan sambung sisip Ini harus menggunakan gunting untuk membelahnya Setelah itu tinggal memotong-motong Tepuk pisangnya Setelah itu tinggal menancapkan Pada kedepuk pisang Ini saya sengaja menggunakan teknik dengan menancapkannya dari berbagai posisi Biar nanti bisa lihat yang berhasil yang mana Syukur-syukur semuanya bisa berhasil Ini sobat mungkin memang lebih bagus menancapkannya dengan buah pisang yang sudah mateng sehingga kulit dari pohon mangga ini tidak rusak Karena lebih mudah untuk ditancapkan Sobat 62 setelah selesai Sudah memasukkan setek daun ke dalam gedepuk pisang Sekarangnya sudah banyak sudah bisa dipindahkan ke media tanam lainnya seperti tanah pasir dan sebagainya Karena ini Dari kultur jaringan yang menggunakan opat kimia juga saya tidak tahu Tapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Terus ini akan saya tetuhkan biar tidak terkena sinar matahari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai bertemu di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih